Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kali ini kita mengecek profil lengkap perusahaan PT tima tbk Oke langsung saja kita masuk ke bursa efek Indonesia bursa efek Indonesia silahkan teman-teman masuk di Google atau Chrome atau Mozilla terus kata kucinya PT bursa efek Indonesia lalu klik enter nanti kalau setelah masuk teman-teman klik saja yang ada www.idx.id ketik aja PT bursa efek Indonesia Hai nah setelah seperti ini teman-teman silahkan ke perusahaan tercatat terus pilih perusahaan profil perusahaan tercatat kita akan melihat profil lengkap perusahaan PT tima tbk bergerak di bidang eh barang baku juga timah nah ini klik saja kodenya itu teens PT tima tbk klik aja ini terus klik cari nah kalau sudah di kondisi seperti ini nanti teman-teman kita bisa lihat disini bahwa tanggal pencatatannya di bursa efek atau sahamnya bisa dibuat masyarakat sejak 19 Oktober 1995 ini juga sudah cukup lama nanti klik saja timah tbk nanti kalau sudah di kondisi seperti ini kita bisa melihat disini namanya PT tima tbk beralamat di Jalan Benar Merdeka Jakarta terus ada tentunya ada situsnya tanggal pencatatnya di bursa 19 Oktober 1995 bergerak di bidang eh ini metal and mineral mining subsektor barang baku logang mineral disini kita bisa melihat profil lengkapnya terus klik ke bawah disini ada sekretaris perusahaannya siapa terus disini ada direkturnya Pak Ahmad Ardianto ada komisarisnya kita bisa lihat disini beberapa ada beberapa direksi yang dipimpin oleh direktur utama oleh Pak Ahmad Ardianto dan dewan komisarisnya tentunya yang komisaris utamanya itu adalah M. Alvan Baharudin disini kita bisa melihat komite uridnya ada empat yang dikutuhilah Pak Agus dan disini ada pemegang sahamnya PT Indonesia Asahan Al Munium sama seperti PT Antam disini disini yang bersama juga dia mau jadi pemegang saham di PT tima tbk itu adalah PT Indonesia Asahan Al Munium persero sejumlah 65% dan tentunya diikuti adalah DCS ketanak kerjaan program JHT sejumlah 2,9% dan tentunya ada RD Manulife dana saham utama 0,56% walaupun 0,1% ini cukup banyak kalau dia mau memegang saham diikuti oleh ada CT Bank New York Government 0,57% ada masyarakat 29,72% ini masyarakat perumumnya bisa membeli ini kalau antam sekitar 30% kalau sedangkan PT tima tbk ini hanya 29,72% dan diikuti adalah ada Henrik Al Gamar ini kayaknya lumayan juga dia memegang saham 0,04% diikuti DJS ketanak kerjaan program JP sejumlah 0,85% diikuti Go Xing Hong 0,7% dan disini ada beberapa anak perusahaannya disini kita bisa melihat ternyata PT tima ini punya beberapa anak perusahaan ada banyak dan ada beberapa dia hanya memegang 99,9% dan tentunya teman-teman bisa lihat juga disini apakah dia rajin membagikan dividen ternyata terakhir dia membagikan dividennya tahun 2016 lumayan 30 miliar disini ada pengumuman jadi semua pengumuman disini semua tindakan yang diambil oleh perusahaan akan diumumkan disini dan tentunya sejarah dividennya dan kita coba kita cek market capnya kapitalisasi pasarnya tin saham bisa kita lihat disini bertanggal 1 April 2022 itu harga per lembarnya 1.880 atau kalau kita ingin membeli berarti kita mengeluarkan uang sekitar Rp188.000 kalau mungkin memiliki saham ini kalau kan 1 lot itu 100 lembar saham dikali saja kali ini itulah jumlah minimal pembeliannya terus kita lihat disini kapasitas pasarnya atau market capnya 14,14 triliun market capnya tentunya kalau teman-teman juga ingin melihat siapa sih sosok direktur utamnya kalian copy aja ini terus klik di google gini profil lengkap nah disini dia muncul nih gambarnya ini adalah sosok direktur utama PT Tima TPK market capnya ini cukup besar juga sejumlah 14 triliun wow besar banget dan mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sejumlah 65% oke teman-teman mungkin itu saja detail profil perusahaan PT Tima TPK kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini terima kasih see you next video terima kasih